Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya kawan-kawan Ini saya mau Memberikan tips Atau masukan sedikit Untuk pohon Bucida Nah di depan kita ini Sudah ada bahannya Seperti ini Pohon ini endemik asli Dari Amerika Tengah ya kawan-kawan Jenis pohon Perdu Pelindung Seperti ini Dengan style Gaya casket Untuk perawatan pohon ini Sedikit berbeda Dengan pohon-pohon yang lain Karena tekstur Batangnya yang lentur Punya tekstur batang lentur Dan daunnya yang Begitu rapat Hampir sama dengan Jenis pohon Ketapang kencana ya kawan-kawan Memiliki daun yang Tebal sehingganya Ketika dilakukan pruning Itu Kalau guntingnya tidak tajam Dia akan Gampang mudah Apa ya namanya Rusak ataupun Ngelipet gitu loh ya kawan-kawan Enggak langsung Putus daunnya Seperti itu Untuk golongan pohon ini Di dataran tinggi Dan di dataran rendah Sangat cocok Bisa Tingkat kelembabannya Sedang Pohon ini Untuk pohon ini Menyukai Tingkat kelembaban yang sedang Tidak terlalu tinggi Ketika dilakukan reposisi Pres akar Pohon ini Cenderung Langsung saya Taruh di tempat yang Panas Dan Untuk tantanan Hongnya Tinggi Tidak terlalu pendek Atau pendek Seperti ini Ini ada serbin juga Pendek Dan ini harus saya Beri double Agar lebih Tinggi Karena menyukai Full angin Full Matahari Seperti itu ya kawan-kawan Dan untuk media Saya menggunakan Pasir malang yang Halus Dioplos dengan Pasir malang yang Kasar Jadi Satu banding satu Yang kasar satu Yang halus satu Dicampur Terus menggunakan Pupuk Organik Seperti Kotoran kambing Dan kotoran sapi Yang sudah Difermentasi Dihadung merata Jadi satu Pupuknya setengah Pasir halusnya satu Dan pasir Malang yang kasar satu Seperti itu ya kawan-kawan Dan untuk Pohon ini Untuk rentan Di bagian penyakit Hama itu Biasanya semut Semut-semut Yang hitam itu Seperti ini Itu sering bermunculan Kadang Semut-semut Seperti itu Kalau untuk cabu Misalnya Atau cabu Atau Kupu-kupu putih Itu jarang Tapi Kebanyakan semut Ya kawan-kawan Seperti itu Untuk penyiraman Dilakukan Dua kali sehari Pagi dan sore Dilakukan dua kali Dan Usahakan Lumut-lumut Di bagian batang ini kan Sedikit masih Belum terlalu bersih Kemarin belum sempat Dibersihkan Usahakan Kalau untuk pohon-pohon Seperti ini Hindarkan Lumut batang Yang berlebihan Kawan-kawan Karena akan merusak Percabangannya Nanti Terlalu lembab Akhirnya Batang itu tadi Bisa terjadi Pembusukan Atau Mati cabang Seperti itu Kalau untuk Masalah karakter Bandel Pohon ini cukup Bandel Cukup kuat Yang penting Ya itu tadi Kalau Sesuai pengalaman saya Di tempat saya Ketika habis nggali Ataupun masih Di lahan ground Habis nggali Kemudian ditanam Itu jarang Saya teduhkan Walaupun Diteduhkan itu Biasanya tetap Terkena sinar matahari Tapi tidak full Kalau pertama Awal dari pengangkatan Tetap Terkena sinar matahari Pagi Siang Tidak Seperti itu Kalau awal Masih Pengangkatan Dari lahan ground Tapi kalau Sudah Sudah Mapan di pond Seperti ini Ketika diganti media Ya langsung saja Ditanam Kemudian setelah ditanam Dilakukan penyiraman Sampai kenyang Cukup siram Satu kali Kemudian Ditaruh di tempat Yang full panas Full angin langsung Seperti itu Ya kawan-kawan Karena kalau Diteduhkan Sudah dua kali Saya Melakukan Seperti ini Dulu tidak terlalu besar Pohonnya Masih bahan juga Pernah saya lakukan Ganti media Kemudian saya teduhkan Malah pohonnya Bongko Modar Ya kawan-kawan Dan disini ada Serbin Serbin biasa Bukan serbin yang mikro Untuk Gayanya hampir sama Dengan Pucida itu tadi Dan Ini Serbin biasa ya Kawan-kawan Seperti itu Kalau serbin ini Apa ya Dia menyukai Full panas juga Full angin juga Cuma untuk karakter media Dia tidak Terlalu Menyukai sifat Yang terlalu poros Dalam arti Sifat yang terlalu poros Itu misalnya Seperti Pucida tadi Harus diopos Pasir malang kasar Dan pasir malang halus Tapi kalau Untuk Serbin ini Cukup dengan Pasir halus saja Dan Pupuk organik Diaduk menjadi satu Seperti itu Cuma perbandingannya Tetap Pasirnya satu Kompos Ataupun organik Pupuk organiknya Itu setengah Seperti itu ya Kawan-kawan Untuk serbin Dan disini ada Serbin mikro juga Seperti ini Ini masih berjalan Sekitar Empat puluh persen Karena tingkat kerapatannya Belum terlalu Matang banget Seperti itu Serbin mikro Daunnya cukup Kecil-kecil Serbin mikro Pun hampir sama Untuk jenis media Sama serbin yang biasa Tidak terlalu Menyukai sifat Yang terlalu poros Karena kalau Terlalu poros Nanti cenderung Akar-akar itu Tidak Tidak terlalu Mencekram Ataupun Terlalu keporosan Nanti Ketika terkena Sinar matahari Dia cenderung Akar Sedikit Panas Di dalam medianya Akhirnya Daun banyak yang kuning Dan Rontok Seperti itu Kalau untuk serbin Ya kawan-kawan Saya zoom Dari kejauhan Bentuknya Seperti itu Bujida Dan Serbin Yang kecil Di tengah-tengah Yang agak Kecil Di sebelah kiri Dan bujida Di sebelah Kanan Dan serbin Mikro Seribu bintang Mikro Ada di bagian Bawah Seperti itu Ya kawan-kawan Oke Ini hanya sharing Semoga video ini Dapat Memberikan Inspirasi Dan Banyak manfaat Buat kawan-kawan Yang punya pohon Seribu bintang Ataupun Bucida Semoga ini Bisa Memberikan Efek positif Buat kawan-kawan Semua Oke Sekian dulu Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax